Halo guys, welcome back to my youtube channel, Salsa Bila Pewe Balik lagi sama aku, Salsa Bila Pewe Jadi di video aku kali ini, aku mau sharing pengalaman aku Tips gimana sih merawat kandungan sampai nanti lahiran Untung biar bayinya sehat, lancar, persalinannya, gitu Tapi sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga follow instagram aku, Salsa Bila Pewe Thank you ya yang udah mampir di channel aku, yang udah subscribe Terima kasih banyak Aku udah rangkum semuanya di dalam buku ini Jadi aku udah catat apa aja yang aku lakuin Oke langsung aja ya, tanpa berlama-lama langsung aja ke videonya Yang pertama yang aku lakuin selama aku hamil yaitu Aku olahraga Olahraga yang boleh untuk ibu hamil itu apa aja sih Yaitu jalan pagi Maksimal itu 1 jam Dan aku biasanya itu 30 menit di pagi hari Terus senam atau yoga hamil Itu 15-30 menit Dan berenang Terus yang terakhir gym ball Nah yang gak boleh itu olahraga untuk ibu hamil adalah Sepeda Bersepeda, kenapa? Karena itu bisa mengakibatkan beresiko jatuh ya Terus nompat tali atau skipping, diving Kayak menyelam gitu gak boleh Karena takut mungkin ibunya gak kuat Seset nafas Terus mendaki gunung Basket Bola volley Main bola Bela diri Kayak karate Silat gitu-gitu Terus tenis Bulut tangkis Pokoknya kalau lagi hamil Olahraganya tuh yang Yang santai-santai aja lah gitu Oh iya Kalau kalian sering beres-beres rumah Kalian juga harus hati-hati nih Kalau lagi hamil Kayak Contohnya jangan terlalu sering bersihin Kamar mandi Udah gitu Jangan licin-licin ya Sabunnya Takutnya kalian kepleset Terus jatuh Terus jangan suka naik turun tangga Terus Jangan terlalu Ngepelnya Jangan terlalu basah Karena licin Jangan suka angkat yang berat-berat Minta tolong aja sama orang yang ada di rumah Terus jangan duduk atau diri terlalu lama Dan jangan membersihkan kotoran hewan Atau Membersihkan tempat sampah Karena itu Beresiko Kehirup Terus jadi janinnya nanti gak sehat Terus jangan ngecep rumah Jangan membersihkan debu yang terlalu tebal Dan Jangan menggunakan Pembersih yang berbahan kimia Kayak misalnya Apa sih Pembersih lantainya Berbahan kimia gitu Atau Semprotan untuk serangga Atau yang kayak pengharum ruangan gitu Jangan dulu Ditunda dulu Yang kedua Aku rutin pijat Asi Asi Itu mulai dari hamil trimester 3 Itu aku lakukan seminggu 3 kali Jadi Pokoknya nanti link-link video-video gitu Ada di description box Kalian cek-cek aja di description box aku ya Yang ketiga Rutin pijat perimium Itu aku lakuin hamil 8 bulan Seminggu 3 kali Jadi kalau nanti lahiran normal Itu bisa memperlancar Dede bayinya cepat keluar Walaupun aku sesar Tapi alhamdulillah Karena aku menerapkan Hidup sehat gitu Maksudnya ya Pas lama hamil Jadinya tuh Sesarnya gak ada kendala apapun Maksudnya lancar gitu aja Cuma emang aku ada di Sedikit problem Di darah tinggi Makanya aku sesar gitu Kenapa aku darah tinggi Aku tau Karena aku suka makan nasi padang Sate Nasi goreng Dan suka banget makan malam Terus aku Latihan teknik penapasan Penapasan Cara mengatur penapasan Mengelahiran Itu gimana gitu-gitu Itu aku semua nonton di youtube Nanti aku taruh link-nya di description box Itu aku latihan Mulai dari trimester 3 Terus selanjutnya Latihan mengejan Ada tuh latihan mengejan juga Gimana sih mengejan yang baik Itu waktu aku hamil 8 bulan Aku udah mulai latihan kayak gitu Nah terus selanjutnya Aku sering-sering bersolawat Solat Terus bacaan yang sering aku baca Yaitu kayak Ya pokoknya sebisa-bisa kalian bersolawat Kayak gimana Sering-sering zikir Nah terus Apa sih doanya tuh Al-Fatihah Terus dua ayat terakhir Surat Al-Baqarah Terus ayat kursi Surat Yusuf Surat Mariam Dah gitu aja sih Yang biasanya sering aku amalin Terus selanjutnya Aku minum air Air putih 3 liter per hari Bahkan aku bisa lebih Minum Minum 3 liter Terus bisa lebih Karena emang Bawaannya aus banget Ditambah aku capek Beberas rumah Karena gak ada Gak ada yang bantuin Gitu loh Terus selanjutnya Rajin minum vitamin Dari dokter Pada saat trimester 3 Aku makan es krim nih Untuk menambah BB bayi Berat badan Bayi Di kandungan aku Dan bener banget Itu selang seminggu Naik Naiknya hampir berapa gram Gitu USD pertama BB nya 2,7 Terus USD kedua BB nya langsung 3 kilo Gara-gara aku sering makan es krim Sari kurma Telur rebus Tapi aku lebih sering makan es krim Nah terus aku juga minum susu kedelai Itu setiap hari 2 kali Sama air kelapa Aku minum selama hamil 2 kali doang Kalau sari kurma itu Aku minum seminggu 3 kali Terus usahakan juga makan buah ya Aku juga ada Aku ada latihan Apa sih Pernafasan saat kontraksi Jadi gimana cara ngatur nafas Kalau kalian lagi kontraksi Itu ada linknya di description box Nah pada saat aku hamil 7 bulan Itu aku senam Senam hamil Agar bayi masuk ke panggul Itu aku latihan 2 kali sehari Dan sering-sering jongkok Kayak ngepel jongkok gitu-gitu Pokoknya sering jongkok aja Biar kepala bayi masuk ke panggul Nah terus aku juga Olahraga gym ball Itu lebih aku tingkatin lagi Di 8 bulan Di hamil 8 bulan Setiap sore Selama 15 menit Nah terus selanjutnya Aku juga suka afirmasi Sama dede bayinya Kayak Sama placentanya juga Kayak terima kasih ya Placenta Telah menjaga dede bayi Nanti kalau lahiran Lancar-lancar ya Terus aku suka afirmasi juga Sama bayinya Bilang Nanti kalau lahiran tuh Keluar yang cepet ya deh Jangan lama-lama Terus Apa namanya Nangis sekenceng-kencengnya Karena kan kalau bayi itu harus nangis ya Kalau gak nangis itu bahaya gitu Pokoknya terus janji sehat-sehat ya deh Pokoknya kata-kata positif itu terus diulang-ulang aja Sambil usap-usap perut kalian gitu Terus jangan stres Pokoknya selalu berpikir positif aja Kalau aku bisa lahiran dengan normal Tanpa jahitan gitu Pokoknya tenang-tenang aja Dan makan makanan yang sehat Terus Jangan dengerin musik terlalu kenceng Atau nonton TV terlalu kenceng Jangan ya Karena bayi gak suka berisik Walaupun di dalam perut dia udah bisa denger gitu Nah aku juga suka banget Dengerin anak aku tuh Lagu-lagu klasik Waktu dia di dalam kandungan Aku pake headset Headsetnya aku taro Headsetnya aku taro di perut aku Terus aku puter lagu-lagu klasik yang ada di Youtube Itu katanya sih bisa mencerdaskan bayi gitu ya Katanya tapi gak tau Dan bikin bayi relax gitu Terus Oh ya Pake-pakaian yang longgar Jangan ketat-ketat Karena itu bikin kalian pengep Ibu hamil tuh gerah terus Jadi harus pake-pakaian yang longgar Yang nyaman Biar kalian tuh enak gitu Terus Harus istirahat cukup ya Istirahat cukup Makan cukup Olahraga yang cukup Pokoknya semua serba cukup Jangan bergadang Dan jangan makan makanan yang gak sehat Nanti next video aku bakal bikin Makanan yang boleh dan gak boleh Untuk ibu hamil Apalagi ya Kayaknya udah Kayaknya segitu aja deh Itu banyak banget Sumpah Tapi alhamdulillah ya Aku tuh naik turun tangga terus Karena rumahku tingkat Dan aku tinggal di atas Dan aku tuh sering banget Ngangkat berat-barat Nyuci sendiri Jemurin sendiri Pada semua serba sendiri Dan alhamdulillah Bayi aku sehat Gitu Malah aku pernah ngecat Tembok sendiri Pernah Saking aku gabut Terus suami aku Kalo disuruh lama Lewet Aku ngecat sendiri Di dinding kamar aku Nah harusnya sih ya Aku bisa lahiran normal Tapi karena aku nih Sedikit bandel Aku sering makan makanan yang gak sehat Gitu tentunya Tapi aku tuh makan sayur Makan sayur tuh tetap Setiap hari makan sayur Cuma tuh Kalo kayak aku lagi pengen nih Makan nasi padang Pengen nih sate Sate kambing Malahan Nasi goreng kambing Akhirnya Aku darah tinggi Pas mau lahiran Dan gak bisa normal Oke Kayaknya segitu aja ya Sering aku Kalo kalian Apa sih Ada yang mau ditanyain Bisa Comment aja di bawah Apa aja yang mau kalian tanyain Dan bisa juga Kunjungi Kunjungi Bisa juga Kalian follow instagram aku Salsagila.pw Kalian DM aja Tanya aja Apapun itu Yang mengganjal Hati kalian Oke guys Segitu aja ya Video dari aku Thank you for watching Semoga kalian suka Dan video ini membantu Buat kalian yang ingin lahiran Pokoknya Jangan Tegang-tegang Pokoknya Santai aja Relax aja Gak yakin kalo diri kalian tuh Bisa 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 Gitu Dan aku kasih tau kalian Teknik pernafasan yang bener itu Kalo mau kontraksi Tarik nafas Terus buangnya pelan-pelan Gitu Nah tapi kalo udah gak kuat banget Gitu Nah terus Cara mengejan yang benar Itu bukan di leher Tapi di perut Kalo kayak kalian mau buang air besar Tapi keras Mau buang air besar Soalnya kayak Gitu Pokoknya Di perut deh Ngedennya di perut Kalo di leher tuh pasti gini Gitu Nanti tuh muka kalian ketara Bakalan warnanya merah atau enggak Biru Kalo kalian Ngeden di leher Yaudah guys Segitu aja ya Bye bye Sampai jumpa di video aku selanjutnya